Elemen wasit menjadi salah satu fokus PSSI dalam pembenahan sepak bola di tanah air. Setelah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, PSSI berencana akan mengundang mantan wasit kelas dunia asal Italia yang kini menjadi Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Colrina. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas wasit di Indonesia. Dalam jumpa pers di GBK Arena Jakarta, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi membentuk Yayasan Sepak Bola Indonesia. Hal ini bertujuan sebagai bentuk konsistensi PSSI untuk membenahi sepak bola tanah air ke arah yang lebih baik. Elemen wasit menjadi salah satu fokus yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kinerja para wasit akan semakin dipantau PSSI dan tak segan untuk menindak tegas para wasit yang tidak bekerja secara profesional. Untuk memperbaiki kualitas wasit, PSSI berencana akan mengundang mantan wasit kelas dunia yang kini menjadi Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Colina. Colina asal Italia dikenal dengan ketegasannya di atas lapangan. Untuk mengirimkan wasit Colina, instruktur dari FIFA untuk datang ke Indonesia bertemu dengan para wasit juga supaya semangat gitu loh. Jangan hanya Roberto Carlos, Juan Ferron, wasitnya pun biar semangat gitu. Kita coba bantu, suratnya sudah dikirim ya Pak Sekjen. Mohon dikejar lagi Pak Sekjen, kapan bisa mereka hadir supaya wasit juga punya kewibawaan, kepercayaan diri. Sebelumnya PSSI telah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang dengan menghadirkan dua instruktur wasit. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk membersihkan sepak bola Indonesia dari mafia sepak bola. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Rizky Julianto melaporkan.